Pemirsa guna memastikan harga tetap stabil di pasaran, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan sidak harga pasar. Dari sidak harga pasar tersebut ditemukan beberapa item kebutuhan mulai merangkak naik. Hampir setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan sidak pasar, terutama Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sidak pasar ini dilakukan guna melihat harga kebutuhan pokok di tingkat pedagang, apakah ada yang naik atau ada yang tetap stabil. Kali ini, sidak pasar memantau harga Jelang Lebaran dipusatkan di Pasar Tanggu Rajo Idir. Dalam kesempatan ini, Sekda Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi mengatakan, sidak pasar ini wajib dilakukan guna mengetahui harga bahan pokok maupun sembako di tingkat pedagang, dan jikapun naik basi dalam kategori wajar. Seperti halnya, harga ayam potong di harga Rp40.000 per kilogramnya, cabai merah Rp45.000 per kilogram, daging sapi segar Rp140.000 per kilogram, sedangkan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan jenis sayuran basi dalam kategori stabil. Selain itu, untuk stok bahan pokok, Jelang Lebaran ini mencukupi atau tersedia dengan baik di tingkat agen maupun pedagang, meski beberapa item ada kenaikan, namun masih dalam kategori wajar. Lebih lanjut, Agus menambahkan, pemerintah hanya mampu memonitoring harga dan ketersediaan bahan pokok maupun sembako untuk selalu tersedia di pasaran atau di tingkat pedagang. Dari pemandangan kita, di pasaran yang diperbaiki keuntungan, diperbaiki keuntungan bahan pokok temos organizis, diperbaiki keuntungan bahan pokok maupun sembako maupun sendok keuntungan. dan alas terhadapan aga yang mengatakan dalam kategori wajar. Sementara itu salah satu pedagang endang mengatakan menjadi hal biasa setiap momen hari besar keagamaan harga kebutuhan pokok kerap bergejolot seperti saat ini. Surnya Kurniawan, Jek TV melaporkan.